Lawang Sewu Turun di stasiun Semarang Tawangbang, Jawa Tengah Dari Jakarta kita naik kereta api Untuk review kereta apinya sudah ada di video sebelumnya Lawang Sewu ini amat sangat terkenal Bangunan peninggalan penjaja Jepang Yang sempat terkenal di Asia sebagai gedung yang angker Eit kita beli karcis masuk dulu ya Tiket masuk anak-anak Rp10.000, dewasa Rp20.000, kalau turis Rp30.000 Untuk jasa pemandu, kamu bisa bayar lagi satu kelompok Rp100.000 Nanti kamu akan dibimbing dan diarahkan dan diceritakan bagaimana sejarah Lawang Sewu ini Bangunan berbentuk L, peninggalan penjajahan Belanda, amat sangat estetik Kesan pertamanya ya sudah pasti rada-rada horror ya Karena berita yang tersebar di luar sana, memang bangunan ini salah satu tempat yang angker di Asia Tenggara Oh ya? Yuk kita buktikan Dibangun oleh bangsa Belanda yang ada di Indonesia Bangunan ini awalnya diperuntukkan untuk kantor per kereta apian pertama di Indonesia Yang letaknya di Semarang Nggak heran sih kalau di sini sekarang dijadikan museum tentang kereta api Jadi di sini kamu bisa lihat bagaimana sejarah bangunan ini dibangun untuk perkantoran kereta api Di museum ini kamu bisa lihat barang-barang karcis, lokomotif dan seluruh peralatan yang dipakai pada saat itu Bahkan dia punya tehel, tehel itu lantai ya Dinding juga semua masih asli Dengan struktur bangunan yang tinggi dan pintu yang banyak, jendela yang besar-besar Difungsikan supaya sirkulasi udaranya bagus Walaupun jumlah pintunya sekitar 400an, tapi bangunan ini disebut Lawang Sewu yang artinya seribu pintu Begitu Belanda di kalahkan oleh Jepang, maka bangunan ini di takeover dengan pemerintah Jepang Maka ada penjara bawah tanah yang ini mulai bikin horor Jangan di skip videonya ya untuk mendengarkan kisah penjara bawah tanah Di museum Lawang Sewu ini kita bisa melihat transformasi bentuk-bentuk kereta api dari dulu sampai sekarang Selain itu, disediakan juga ruang dokumentasi berupa film yang kita bisa saksikan awal mula terbentuknya kereta api di Indonesia Lawang Sewu ini tutup jam 9 malam Jadi kalau kamu mau ngerasakan five-five yang orang-orang bilang horor Kamu bisa datang di atas jam 5 Yes, suasananya beda Kalau aku usulin, mendingan kamu datang pagi menuju siang aja Jadi kita cuma enjoy dengan pemandangan bangunannya yang betul-betul kolonial sekali Di hari Sabtu Minggu, biasanya ada stun-stun makanan, juga ada stun karikatur Kamu bisa bikin wajah karikatur kamu di sini Mulai dari Rp50.000 saja Toiletnya amat sangat menarik Karena dindingnya, semua pintunya, bahkan wastafelnya masih dari Belanda Saat kamu masuk ke toiletnya, kamu akan melihat suatu desain yang berbentuk wajah orang Mulai dari dua jendela yang seperti mata Lalu ada wastafel yang menggambarkan hidung Kemudian ada hiasan di bawah wastafel yang merupakan mulut Hanya sayang sih, ini tidak terjaga kebersihannya dengan baik Ini dia desain toiletnya yang tadi aku bilang menyerupai wajah orang Kelihatan kan? Harus diakui sih, tastenya itu elit banget Auranya di sini ya kurang lebih mirip-mirip gitu deh Teholnya semua masih dipertahankan seperti aslinya Bangunan dua lantai ini mulai horor itu sejak pemerintahan penjajahan Jepang Yang seperti tidak tahu kalau bangsa Jepang itu menjajahkan sadis ya Nah di sini ada penjaranya juga Sebetulnya ruang bawah tanah itu sebagai saluran pembuangan air Tapi sejak pemerintahan penjajahan Jepang Tempat ini digunakan sebagai penjara jongkok dan berdiri Apa itu maksudnya? Yuk kita bahas Tahanan Jepang akan dimasukkan ke dalam saluran bawah tanah ini Disumpel-sumpel sampai padat sampai tidak bisa bergerak sama sekali Untuk penjara yang jongkok Orang tahanannya itu disuruh jongkok dengan terendam air sampai ke hidung Para tahanan tidak bisa gerak Tapi karena begitu lemahnya sudah pasti banyak yang meninggal Karena kehabisan nafas dan oksigen Sampai sekarang aja kamu kalau lewat di depan ruang bawah tanah itu Tercium bau-bau anjir gitu Dan sudah pasti banyak sekali tahanan yang meninggal dan arwahnya penasaran Mungkin buat teman-teman yang sensitif bisa melihat sesuatu di video ini Silahkan tulis di kolom komen Thank you for watching Hope you like the video Don't forget to subscribe and share Don't forget to subscribe and share Don't forget to subscribe and share